Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses, salam inspirasi Para sahabat dan pecinta KM97 channel Dimanapun Anda berada Kembali bertemu dengan saya, Samidi Yapan Jangan lupa bagikan video ini Subscribe, like, komen, serta klik dan lonceng Agar selalu bisa mengikuti perkembangan KM97 channel Untuk kali ini saya ingin membahas Tentang macam-macam mesin perkakas Yang ada di workshop sebuah perusahaan atau pabrik industri Perusahaan atau pabrik industri Menggunakan mesin perkakas di dalam workshop Ini karena mempunyai fungsi atau manfaat Seperti karena memang perusahaan tersebut Menggunakan mesin perkakas Untuk melakukan atau membantu perbaikan Adanya kerusakan yang terjadi pada mesin produksi Atau mesin industri Yang kedua yaitu perusahaan atau pabrik industri Ini menggunakan mesin perkakas Karena memang mesin perkakas tersebut Digunakan untuk membuat barang Atau spare part Yang dimana barang atau spare part tersebut Diperjual belikan oleh perusahaan atau pabrik industri tersebut Kemudian ada perusahaan atau pabrik industri Yang menggunakan mesin perkakas Ini digunakan untuk melakukan atau menerima order atau request dari perusahaan lain Untuk melakukan perbaikan kerusakan pada underdail mesin industri atau mesin produksi Ada pun macam-macam dari mesin perkakas Yang digunakan perusahaan atau pabrik industri Adalah yang pertama Mesin bubut Mesin bubut ini digunakan Karena mempunyai fungsi Untuk merantakan benda kerja Dari diameter luar Kemudian untuk membuat diameter dalam Pada sebuah benda kerja Kemudian untuk membuat radius Pada ujung benda kerja Kemudian digunakan untuk membuat ulir dalam Maupun ulir luar Pada sebuah benda kerja Dan lain sebagainya Contoh mesin perkakas Yang kedua yaitu mesin sloter Mesin sloter ini digunakan Untuk membuat alur kiwi Pada sebuah benda kerja Kemudian ada mesin perkakas Yaitu mesin miling Mesin miling ini Mempunyai fungsi Untuk merantakan permukaan benda kerja Kemudian ada mesin drilling Mesin drilling ini Mempunyai fungsi untuk mengebur Atau membuat lubang Pada sebuah benda kerja Kemudian mesin perkakas yang lain Yaitu mesin grinding Mesin grinding ini Mempunyai fungsi untuk Menggrinda atau meratakan permukaan benda kerja Kemudian untuk menyelesaikan Atau sebagai finishing benda kerja Untuk menghaluskan benda kerja Dan lain sebagainya Baik para sahabat Demikian tadi beberapa contoh ya Alat-alat perkakas Atau mesin perkakas Yang digunakan oleh perusahaan Atau pabrik industri Semoga membantu Semoga bermanfaat Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!